Selamat menginap kemasalahan ADS Radio Legis Sunda Gimana Keremat Budaya Sunda Ho ibu, Geningan sudah season terakhir ini teh Oh masa sih? Iya bu, tidak berasa sekali ya bu ya Aduh tinggal 6 menit lagi ini Kalau begitu langsung aja mungkin pada kesimpulannya yang akan dijelaskan langsung Sama bu Ike ya Kita berikan kesempatan kepada beliau karena sudah lama mengalami hibernasi Iya Kelihatan ya? Kalau yang habis hibernasi itu ya Iya jadi pada kesempatan ini kesimpulan yang kita bahas Kita tarik kesimpulan bahwa dengan berpuasa akan meningkatkan daya tahan tubuh Jika saat puasa kita merasa lemas atau dehidrasi Berarti kita harus meninjau ulang asupan gijit Ataupun cairan yang kita peroleh ketika sedang buka edoknya Ataupun pada saat sahur Jadi dengan dehidrasi dapat terjadi karena asupan yang keliru pada saat berbuka ataupun sahur Jadi dengan berpuasa kita harus tetap memperhatikan asupan gisinya Itu yang paling penting Kemudian untuk menghindari lemas dan agar tetap bugar selama menjalankan ibadah puasa Setiap manusia membutuhkan minimal 2 liter air putih dalam sehari Jadi kebutuhan cairan ini tetap harus dipenuhi Walaupun puasa ya Walaupun puasa Berarti boleh minum siang ya Kita harus memaksimalkannya Kalau lupa pak Jangan Jadi kita harus memaksimalkannya pada saat berbuka sampai sahur Oke jadi bukan dibalik ya Jadi boleh minum saat puasa Jangan Jadi 2 liter ini tetap kita butuhkan dalam sehari Tapi pola minumnya konsumsinya selama dari berbuka sampai sahur Kemudian kebutuhan cairan tersebut dapat dibagi dengan rumus nih endok ya Ada rumusnya ya Ada 2, 3, 3 yaitu 2 gelas saat berbuka Kemudian 3 gelas malam hari setelah isa dan sholat taraweh Kemudian 3 gelas saat sahur Jadi tetap 8 gelas sehari atau 2 liter sehari tetap terpenuhi Kemudian hindari makanan yang dapat membuat dehidrasi Seperti makanan yang tinggi garam ya Kemudian seperti gorengan Boleh tidak berbuka dengan kopi itu Nah itu yang harus dihindari Jadi yang dapat menyebabkan dehidrasi itu antaranya selain gorengan kopi Alkohol gak mungkin ya Minuman bersoda Kemudian maksudnya alkohol itu gak mungkin dikonsumsi oleh orang Islam Tapi itu jelas tidak boleh dikonsumsi Jangan lupa untuk memperbanyak makanan-makanan yang memiliki kandungan air Seperti sayur, buah-buahan, dan lain sebagainya Oke Itu pada intinya Ingin menambahkan saja bahasanya memang alkohol itu bisa membunuh bakteri atau virus ya Cuma jangan sampai kita berasumsi dengan minum alkohol Kita terus bisa mengalami bebas dari virus dengan bakteri ya Bu Ike Jadi banyak orang yang berasumsi seperti ini Sehingga mereka menghalalkan sesuatu yang haram menjadi halal Karena kasus-kasus yang seperti saat ini Jadi tetap terima informasi yang bisa dipertanggungjawabkan Dan buang informasi yang memang tidak bermanfaat Tambahkan diri kita untuk tetap berasumsi positif Tutup berpikiran positif sehingga imunitas kita akan bertambah Betul sekali Jangan physical distancing saja Bukan social distancing saja Tapi kita harus media social distancing juga Jadi kita harus sharing dulu sebelum sharing informasi ya Kalau kita mau baca apapun juga tentang COVID-19 Bacalah keseluruhan Jangan baca di poin-poin tertentu Jadi kita bisa memakaminya Betul sekali Tetap hidup sehat Tetap memakai masker Setiap keluar Jaga jarak Jangan lupa cuci tangan Kemudian yang terpenting konsumsi gizi seimbang Jadi jangan makan sembarangan Kayak teman-teman bahasa rambut Terus juga perhatikan asupan gizinya Istirahat yang cukup Dan lakukan hal yang positif Kayak teman-teman bahasa rambut Jangan banyak pikiran Jangan terlalu dipikirkan Kayak teman-teman bahasa rambut Karena terlalu banyak pikiran itu bisa menurunkan imunitas tubuh Seperti itu Dan terima kasih banyak Untuk Bu Ike dan juga Bapak Dokter Dwi Sudah tanda kepada Pakasir Adias Radio Selamat menjalankan ibadah puasa Tetap semangat Dan selamat menjalankan aktivitas di hari ini Semangat untuk memerangi COVID-19 Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ya, akan mengetahui bahasa rambut Tukang mana-mana Serhat ya terus berasal Dian Madrim Akangeteh Demikian tadi telah anjin ikuti Gilaran Papange Talkshow Kesehatan Kerja bareng Adias Radio Bersama UPTD Uskes Mas Jomin Orang Tepangdei Minggu Payun Saatnya kita ikuti Gelaran Salajengna Rumah takah memet Rumah takah gembang Adias Radio Akangeteh Bebasin anak muhapun Pisan Dian harus pamit Terima kasih yang sudah seserangan sama Dian Setelah ini ada Kang Yuda Arya Seta Yang baru sengrencana anjin semua Diannya gelaran halis ya Dian pamit dulu Terima kasih untuk seserangannya Kita kembali besok sama Dian Madrim Bila eti chatting sama Dihampurano Ditedasim Kuring Dian Madrim Adai jaring media eti Indonesia Yang atur kesempatan Menyarapkan simpai paturai Pertepangdei Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Cok